Halo Jogja Triple, bagaimana kabar kalian? Di video sebelumnya kita sudah explore bareng wisata Watu Paris Dan di video kali ini kita akan explore bareng Cepuri Parangkusumo Yuk ikuti terus yo Cepuri Parangkusumo berlokasi di kawasan pantai Parangkusumo Di sebelah barat pantai Parangtritis Cepuri Parangkusumo adalah tempat yang dikenal sakral dan banyak didatangi oleh para pesiara Dan dipercaya sebagai tempat pertemuan antara pendiri kerajaan Mataram Danang Sutawijaya Yang kemudian bergelar Pandemban Sinopati Dengan penguasa pantai selatan Kanjeng Ratu Kidul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Cepuri Parangkusumo terdapat 2 buah batu gilang Yang dipercaya sebagai tempat duduk bertemunya Pandemban Sinopati Dengan Kanjeng Ratu Kidul Batu gilang yang berada di sisi utara adalah tempat duduk Pandemban Sinopati Sedang batu gilang yang lebih kecil berada di selatannya adalah tempat duduk Kanjeng Ratu Kidul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dari Cepuri Parangkusumo, biasanya para berziarah melanjutkan ritualnya di pantai Parangkusumo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!